Good Vibes only is back, bitches! Hello the people in the world, welcome to my channel, Corrigor. Balik lagi sama gue di Bacot Santui, baca komen terus santui. Alright, bro bro, dan skapsnya Anic. Sekarang ini tanggal 14 November dan gue lagi Good Vibes, boy. Karena Twitter itu lagi trending, ya. YouTube juga Corrigor, Bacot Santui, kemarin trending. The Real Good Vibes itu nggak usah dicari, bro. Dimanapun Anda berada, kalau memang Anda The Real Good Vibes, Anda bakal fine-fine aja. Mau di rumah, di kamar sendiri, ya good aja. Terus caranya biar Good Vibes terus gimana, Cor? Jangan sering-sering mengeluh, boy. Hadapi, rasakan kepedihanmu itu. Itulah kehidupan memang. Itulah, boy. Ya, kalau misalkan memang Anda sedang tidak Good Vibes, aduh, ini baju gue jadi kegedean gini. Apa sih yang tadinya? Tak nggak suka deh. Jika Anda ingin Good Vibes, ya. Anda harus belajar learn. Belajar tuh learn, ya kan bangsa. Learn. So you know what the exact problem? Bentar lagi tuh Desember, boy. Masa nggak Good Vibes? Tahun baru sama sokap. Coba ditanya dulu. Sama siapa? Hah? Sendiri. Sedih. Surus hidup lu memang, ya. Atau sama orang-orang yang tidak pasti. Mending DM gue aja, ajak gue tahun baru. Gue available gue buat kalian. Santu, ya. Yang penting bayarannya daging perawan. Ternyata kita tahun baru, 2020, men. Masa kek-kek-kek? Gitu-gitu aja, kan? Dude, men. Bro-bro-gore, men. Gue menemani kalian. Tapi ini anjing jerawatnya baru tipis-tipis nih sekarang, bro. Kayak India, gitu anjing. Alright, bro-bro. Kemarin ada dua Twitter hidaku. Gue tuh dapet suatu postingan dari Instagram. Dan dia lagi syuting FTV gitu. Dan dia tuh lagi mau mempromosikan FTV-nya. Nama FTV-nya Senoparty Ghost Tukandang Bebek gitu. Apaan sih anjing? Kenapa industri TV itu selalu meriletkan sama anak-anak muda tapi telat gitu loh. Lu jangan telat gitu loh. Kenapa harus telat gitu. Itu kan hype udah lewat gitu. Udah matelat, terus cringe gitu. Gue tuh kepo aja gitu. Alur ceritanya tuh gimana gitu. Apakah ketabrakan sama truk bebek? Apakah memang ada orang yang nabrak gerobak bebek gitu kan? Jadi dia abis pulang party di Holy Wings gitu misalkan. Di Senoparty gitu. Dari daerah Senoparty sampai ke Semanggi. Gue gak tau gitu. Mungkin ada cewek gitu bicis-bicis gitu. Bicis-bicis. Santui parahnya. Mungkin ada cewek gitu kan. Tidak mobil. Mabuk dari Senoparty. Abis party. Nabrak gerobak bebek. Henteng yang bawa gerobaknya kan. Kayak gak mungkin aja sih gitu. Gak tau lah. Coba kita lihat ya. Menurut kalian tuh gimans. Abis mabok-mabokan terus gak sega aja ewe sama bebek. Udah gila apa lu? Kasar gitu sih, dude. Alah kisah dimulai ketika Ukti berkunjung ke landang bebek. Terut. Apa yang berbulu, panjang, dan suka di kolomo? Ini Instagram ade kolomohan. PONTOK. What the hell men, Ukti? Spesialis per-fuckboyan. Lulusan S3, fokus bocah barbar, lulus dengan nilai sempurna. Gak praktek konsultasi sobat ambiar via DM. 101% mengatasi masalah dengan baku hantam. Apa sih anjing? Visi-misi sokap nih kita cek dulu sih. Apaan sih, Shay? Aduh anjing. Insinyur dokter, dokterandes, almighty lord. Apa anjing? DKN TL, right? Apa sih ini gak nyambung? Gue nanya Senoparty. Gue tuh kandang bebek. Jadi spesialis per-fuckboyan. Udah lah, men. Gue tuh bukan fuckboy. Apa sih? Itu mah cuma buat biar... Itu... Gak bisa ngomong jujur kayaknya. Itu mah cuma biar seru aja. Satu, saya mengatakan masalah dengan baku hantam. Apa sih anjing? Gue gak praktek konsultasi sobat ambiar via DM. Lucu kali kau. Fuckboy bogor bet nih anjing. Asaf Rocky anjing itu udah gila loh. Mirip atau cuma perasaan gue aja. Swagor anjing. Eh, gue tuh lagi ngomongin Senoparty gue sentukan dengan bebek. Anjing panjang banget ya. Kenapa jadi kayak gini sih? Gila, kayak... Tapi mungkin banyak... Eh, eh, eh. Kamera. Kenapa? What the hell? Kayak lo ada yang cipokan sih anjing? Ini gue baru liat. Eh, dia lagi turnei game anjir. Cipokan lo pikirnya di bioskop? Udah gila apa? Di bioskop aja udah gila anjing. Wah, gokel sih ini mentalnya, boy. Kayak lo tuh cewek sama cowok. Saya gapung parahnya. Saya gak ketampung. Kalau pas interview kerja, dia mesti jawab lagi ingin mencari pengalaman baru bang, sen. Kenapa bisa diturnei-turnei gitu? Sabrut gitu. Aneh gue mah njing. Gak kebayang gitu. Kayak lagi nonton turnei. Yang-yang-yang. Itu lagi pada fokus ke acaranya gitu. Cumui gitu. Gak mungkin aja gitu. Asal cipok gitu. Kenapa ya? What the hell? Bisa jelasin gak ini adek siapa? Apa njing? Apa nih Spiderman ini? Spiderman? Bilangin ke mamanya. Bilangin ke mamanya, bu. Bilangin ke mamanya. Temennya cepu anjing. Gak apaan sih? Eh, bilangin, bilangin, bilangin. Oke, lu cuih, anjing, cuih. Kirimin ke mamanya, bu. Anjing cepu parah anjing. Udah gini aja di cepu bang, ke. Saibet anjing. Mama, mama, ibu, ibu. Dia gak ngerjain tugas. Saya nyebelin bang, ke. Kenapa jadi ninja warrior? Wakti ninja warrior. Kenapa jadi ninja warrior? Bang, ke. Bang, ke. Yang ngerekam cepu anjing. Comel gitu anjir. Mungkin di dalam kandang BBK ada orang ini, dude. Ini siapa sih? Merebutnya poni lempar. Eh, dan gitu, bro. Ini tuh vokalis alesana gitu. Vokalis alesana anjir. Udah gila, apa? Orang di step kita mau buka YouTube nongol. Joe adalah cedikiawan. Apa sih? Jutaan orang bahkan tidak menjadi bahwa mereka bisa menghasilkan 100.000 USD sehari. Tanpa meninggalkan rumah. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 100.000 USD sehari. Tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Ini tuh apa gitu? Iya, gue juga ngeliat sih. Maksudnya Etsy. Tapi kenapa gitu? Aku bisa jelaskan. Kamu kerja jauh-jauh ke luar kota. Padahal yang sekota juga bisa. Lah, aku kerja di laundry yang tetangga ku. Kalian keluar rumah? Anjing. Anjing si poni alesana, bro. Muncul dia. 1.000 USD. Fuckboy Bandung Starter Pack. Fuckboy Bandung Starter Pack. Maksudnya. Vespa Matic baru gitu kan. Maksain ke bapaknya. Helm JPN. Udah gitu. Sepatul pen. Sanjing. Nyemelin. Tentang perjodohan tukang bebek dan tukang jibah. Bisa, bisa, bisa. Yaudah, jadi intinya kamu. Kapan ajak aku kandang bebek? Eh, maksudnya party. Gimana sih? Mau di kandang bebek apa mau di tempat party? Kemajista lima. Sama kamu, Nen Rutan juga. Ayo, anjing. Ajarin goyangnya. Tapi yaudah, lu DM-DM-an lah, anjing. Ngapain di komen sini, bangke. Gila, bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Apa sih? Udah baca, langsung bunuh diri aja. Udah baca, langsung bunuh diri aja. Iyalah, tidak dikenal. Lu kan tidak dikenal nih. Yaudah, modar aja lu. Biar tahu kayak gimana rasanya. Kalau misalkan ada kunci jawaban, alam kubur gitu, boy. Alasnya FTV ngetulah inlur. Apa sih seno party? Gua setu kandang bebek, anjing. Wah, jelas para anjing yang party di kandang bebek. Lah, anjing. Yang katanya tabrakan langsung ngebrai gitu. Apa sih? Gitu loh. Leluhur para bicis. Leluhur. Itulah hirup, boy. Kalem. Banyak-banyak gaya sih. Wah, udah gila, boy. Yaelah, dude. Ambiar mulu kayak gini dong, dude. Apaan ambiar? Cepet putus ya. Nanti aku ajak kesini. Alasnya, boy. Naik gunung, mager gila, capek, anjing. Mendingan kesini nih. Oh, vacilin. Masih perawan loh. Maupun dia minum air mineral, tapi kalau pikirannya dia jahat, negatif, kan bisa saja dia melakukan hal seperti itu. Tapi kalau gue orang santuy, mabuk, tidur. Apa sih ya? Nggak, tapi kenapa ya? Gue bukan so judgmental ya. Ya, tapi gimana ya? Kayak cewek-cewek yang emang tomboy berlebih, selenge, anggur merah. Yang paling cocok ya memang Danila gitu, bro. Kayak cocok aja gitu. Nggak cringe gitu. Kan kalau ngeliatan yang lain tuh kayak, kita nggak bisa ngomong dia juga ngikutin Danila sih. Cuman kayak, bro gitu kayak, kurang pantes gitu aja sih. Gue ngerasa kayak gitu aja sih. Jadi akhir-akhir kesini makin banyak yang coba-coba rebel aja gitu. Dan kalau dulu gaul, tapi takut di gauli. Kalau sekarang, gaul dan ingin di gauli gitu. Ya, tapi balik lagi sih. Mungkin selera juga sih ya. Yos, gue. Yang lain tuh jadi banyak gitu loh. Oh, lu jadi so rebel gitu. Maksudnya, yang santuy posting, minum, senoparty, katukah di apartemen doang, ngamer, sama temen cowok banyak, orang tua gitu. Kalau ga dipublikasi ya oke aja gitu. Cuman ini dipublikasi jadi kayak, ketaker aja gitu nakalnya. Anjeng! Nakal banget gue gitu ya? Udah master banget gitu kayaknya. Ya, biasalah orang tua gitu kan. Gitulah hirup. Dari dulu memang udah banyak sih yang rebel, tomboy. Cuman ga dipublikasi gitu. Dan kayak diajak ngobrol, santuy parah gitu. Diajak ngobrol, asik, ngomongin seks, santuy, cewek-cewek. Ya gitulah. Gue ga mengkotak-kotakan ya. Cuman, yang menurut gue jadi salah itu ya dipublikasinya aja gitu. Dan ngerasa doi, cocok. Padahal kan ya, ga salah sih. Tuh, Kander tadi kan pembahasannya. Kan ga nyambung, senoparty. Tapi ini masih ada hubungannya sama senoparty kan. Cewek-cewek gitu. Orang tua, soju. Ya relate lah. Lo ngerasa ga sih kayak gitu, men? Of the day dari panutan pabang tamfan buat para ukti dan aukti. Iya, makanya gue bilang, jangan pernah menolak laki-laki yang belum mapan. Karena kalau laki-laki yang belum mapan, seleranya juga bukan lo. Anjing. Anjing cacatnya. Tapi bener loh, bro. Apa mungkin karena gue tak lalu mapan gitu ya? Jadi pemilih gitu ya. Gak, gak, gak. Tapi bener, tapi bener. Gini loh, men. Ini kita bukan men-underestimatekan seseorang atau sepihak ya. Tapi ini relate banget gitu loh, bro. Maksudnya, kalau buat gue, mapan disini gak harus berbentuk material gitu loh. Cuman mapan akan sikap, kesiapan, sama ya karir, udah jelas. Jadi makanya kenapa mungkin gue melihat yang seperti itu tuh jadi kayak, apa sih lu gitu? Jika kita memperlihatkan sesuatu dengan cara yang tidak pas, orang bakal punya perspektif lain aja. Jadi gak nyampe gitu maksudnya. Itu wajar sih. Yang gue ambil tarik lurus tuh perspektifnya aja yang gak nyampe gitu. Dan kesadaran atas diri sendiri juga gitu. Ibaratnya orang yang sok gaya tapi gak pantas ya. Kayak gitu. Jadi ya bener juga kata Siti Babang Tamfan, the quotes of the day. Jika orang mapan, ya males lah gitu ngeliat yang begituan. Oleh karena itu, gue tuh tidak a fuckboy gitu loh, bro. Hanya ingin meluruskan dengan cara DM. Sudah, biar gak nauti. Kalau nautinya depan aku ya tetap boleh. Jangan ikutin gaya mereka, gaya mereka maksain. Nah, itu tuh. Itu maksud gue gitu loh. Ya gak salah sih. Ya dan gue juga seneng sih. Maksudnya banyak juga orang yang jadi kayak lebih terbuka lah sedikit gitu ya. Kita jangan mikir bad image-nya gitu. Cuman lebih mikir apapun yang ada di sosial media lebih diterima gitu ya. Selama itu tidak merugikan. Itu yang memang jadi satu poin baik gitu ya. Dengan ukti-ukti atau ya siapapun itu kayak mengexpose something kebebasan. Itu juga yang kita cari, yang gue caripun gitu. Cuman ya jangan ikutin gaya mereka. Gaya mereka maksain gitu. Itu bener banget anjing. Gimana ya? Paham gak sih boy? Awah yang penting trending itu aja cukup. Lur itulah jelas. Korigor bacot santu nambawa bro. Nambawa gitu loh always. Setiap minggu YouTube and Twitter. Bye. Oke tweet baru nih ya. 8 jam yang lalu. Banyaknya berita bikin migrin. Hashtag bacot santu nambawan. Trend our protein. Anjay. Sekarang YouTube isinya gak jelas. Konten sampah-kretor sampah. Kok pas konten orang luar lagi. Kalian gak subscribe kok? Rigor. Kalian masih gak subscribe? Udah gil sekali. Kalian berarti tidak tahu kehidupan. Itulah kehidupan tuh belum tahu. Ya nonton ya teman-teman. Minggir dulu. Apa bedanya iya sama waya? Kalau iya akan nabudu. Waya akan nastain. Ah ini main jadul. Gue udah pernah ngebahas nih. Dulu jaman gue main pet. 2013. Karena kemarin sore loh. Aku 20 juta subscribe loh. Aku 10 juta. Aku baru 2 juta. Kalian main YouTube. Apa sih? Kok ngerti anjing? Apaan lagi? Kamu jadi yang gak pampah tambah 5 berapa kiw. Angkut. Bocah kiw-kiw bangke anjing. Aduh bocah gapele bro. Apa ini teh? Jadi yang bicara apanya lor? Orang teh apa sih anjing mikirnya teh jauh-jauh anjir? Aduh bangsat, bangsat. Yang penting ayo meluncur. Mengenal pengendomahan school living sejak dini. Jelas lah hidup. Sergenerasi itu penting. Sally. Kalau tentang kamu gak bikin migren kok. Apalagi suara kamu. Kenapa sih harus suara aku mulu dari kemarin ngebahasnya? Kenapa harus suara? Kenapa gak rambut gitu loh? Kamu kan belum nyobain tentakel gitu loh. Kau aja nasi goreng buat ulah bangsa. Itulah kehidupan bro. Itulah kehidupan bro. Itulah kehidupan bro. Suka sok-sokan sih apa sih? Alah sok jago. Kenapa sih fix mati itu orang? Pelaku sebelum ke surga. Emang apa sih ini tuh? Oh ngeledakin diri. Anjing hidup tinggal santuy anjing. Ngapain ngeledakin diri anjing? Alah hirup-hirup. Santuy anjing. Itulah apa sih ini anjing? Rambut alesana ayah wajah anjir. Wajah orangnya ada di sini bangsa tanjing. Rambut alesana ada di sini mas SMA. Anjir. Keren gila nih. Gimana mau hidup enak? Ingat sama Allah juga pas lagi sad doang. Anjay. Ada hashtag pacat santuy nya loh. Gokil sih dude. Itulah kehidupan. Ingat sama Tuhan. Gitu ya boy. Alright bro bro. Mungkin segini aja. Tweet kali ini. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Beri biasa selanjutnya. Pokoknya gue bakal nge-tweet. Sebuah curhatan gue di awal tadi. Pokoknya saya tuntur channel gue. Sudah jelas. Trendingkan lagi. Share kan subscribe. Peace. Why you always call from me. Tears and pain. Flows in me. Please can't pet your throat. Please babe just let me go. Why you always call from me. Tears and pain. Flows in me. Your desire makes me trippy. Why you always call from me. Break it so low.